Swap tes COVID-19 sudah hal wajar yang dilakukan masyarakat demi mendeteksi penyebaran COVID-19. Namun kini beredar kabar yang menyebutkan alat swap tes COVID-19 dapat menyebabkan kanker karena mengandung ethylene oxide. Akun Facebook Lori Cameron Hall membagikan kabar itu pada 15 Januari 2022. Benarkah alat swap tes COVID-19 dapat menyebabkan kanker? Dari hasil penelusuran kami, faktanya klaim tersebut sudah dibantah ahli. Dilansir dari USA.com, jurubicara Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA memastikan bahwa alat swap tes COVID-19 aman digunakan. Meski sebelum dipasarkan, alat swap tes disterilisasi menggunakan ethylene oxide, namun masih dalam kadar yang sesuai aturan dan aman. Profesor ilmu kesehatan lingkungan di University of Michigan, Stuart Baterman, mengatakan, Ethylene oxide memang diklasifikasikan oleh Environmental Protection Agency Amerika Serikat sebagai suatu zat yang bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker. Namun jika digunakan dalam kadar yang tinggi dan paparan yang lama, bukan dari tes usap yang dilakukan sesekali saja. Kesimpulannya, klaim bahwa alat swap tes COVID-19 dapat menyebabkan kanker adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Terima kasih telah menonton!